Halo Traders, Pemirsa Setia Vibisius, jumpa kembali dalam rekomendasi MAS Vibisius untuk hari ini. Harga MAS melemah pada awal jam perdagangan sesi Amerika Serikat hari Jumat minggu lalu, sehingga mencetak penurunan 4 minggu berturut-turut. Penurunan harga MAS pada hari Jumat minggu lalu disebabkankan aksi jual dari para trader futures jangka pendek yang berdasarkan analisa grafik. Selain itu, MAS juga dibebani oleh keluarnya data ekonomi Amerika Serikat yang lebih baik daripada yang diperkirakan yang mendorong naik dolar Amerika Serikat. MAS berjangka kontrak bulan April turun $7 ke $1.865 per troy ounce. Pada hari Jumat, Universitas Michigan mengatakan bahwa angka pendahuluan dari Consumer Sentiment Index Amerika Serikat bulan Februari naik ke $66,4 dari angka bulan Januari di $64,9. Angka ini juga lebih baik daripada yang diperkirakan pasar di sekitar $65. Munculnya data ekonomi Amerika Serikat yang bagus ini menopang penguatan dolar Amerika Serikat. Pasar saham global bervariasi dalam perdagangan semalam. Indeks saham Amerika Serikat mengarah melemah pada saat pembukaan perdagangan sesi New York dimulai. Support terdekat menunggu di $1.863 yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke $1.850 dan kemudian $1.825. Resistance terdekat menunggu di $1.883 yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke $1.900 dan kemudian $1.915. Demikian rekomendasi mas untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi. Sukses selalu. Salam Hibis!